Ya Pemirsa, Gubernur Jambil Haris mengharapkan pemilu yang akan berlangsung 14 Februari nanti harus berjalan kondusif dan tidak ada persoalan-persoalan yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam perampat koordinasi Forkopim dan Provinsi Jambi terkait dengan deteksi dini dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bankes Bangpau Provinsi Jambi menggelar rakor Forkopimda dalam rangkaian meningkatkan peran aktif Forkopimda mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah seretak serta isu-isu aktual Jambi tahun 2024. Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambil Belharis sekaligus menjadi narasumber pada rakor Forkopimda, kemudian Kapolda Jambi, Kajati Jambi, dan Rem 042 Gapu Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti lebih kurang 120 orang terdiri dari unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para bupati wali kota, pimpinan DPRD, Kapolres, Kajari, dan DIM, KPU Bawaslo, OPD terkait, kapan, kakan kesbang pose Provinsi Jambi. Berlangsung di Sepoh Hotel di Jambi, Senin 12 Februari 2024. Gubernur Al-Haris dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Forkopimda sebagai forum komunikasi pimpinan di daerah, tentu memiliki peran yang sangat strategis, dalam menciptakan iklim yang tendram, aman, damai, dan terkendali. Untuk itu, Al-Haris mengharapkan tidak ada persoalan-persoalan yang dapat mengganggu jalannya pemilu, baik dari proses awal, pemilu yang berlangsung, hingga pasca pemilu nantinya. Kemudian, Al-Haris mengingatkan tugas-tugas pemerintah daerah agar dapat memastikan semua tahapan-tahapan berjalan dengan lancar, dari mulai proses anggaran pemilu hingga pada tahapan bagaimana semua harus masuk dan terdaftar dalam DPT. Selain itu, Al-Haris juga mengharapkan agar kondisi di daerah dapat dipantau langsung terkait potensi-potensi gangguan di lapangan, termasuk juga TPS yang rawan dan yang terdampak banjir. Tentu setiap pemilu pasti beda situasi, kondusi, dan dinamika yang berkembang tentunya. Artinya adalah, kita tidak boleh melengah dalam menghadapi situasi-situasi itu, terutama pemilu ini. Karena pemilu ini penting bagi kita semua memilih presiden, wakil presiden, dan calon-calon daripada legislatif kita. Artinya ini penting. Kalau kita ingin calon yang berkualitas, calon yang berintegritas, tentu inilah ajang kita memilih. Terima kasih telah menonton!